Cuaca panas menjegat selama sepekan terakhir membuat badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika BMKG meminta warga memakai tabir surya. Menurut BMKG, cuaca panas akibat dinamika atmosfer yang tidak biasa dan gelombang panas di wilayah Asia. Informasi yang diunggah di akun resmi Instagram BMKG menunjukkan sejumlah wilayah di Indonesia akan mengalami tingkat indeks UV tinggi bahkan sangat tinggi dan ekstrim berbahaya. Indeks UV adalah angkatan pasatuan untuk menjelaskan tingkat paparan radiasi sinar ultraviolet yang berkaitan dengan kesehatan manusia. BMKG mencatat indeks UV mulai meningkat pada hari Senin pukul 8.00 waktu Indonesia Barat di mana wilayah tengah dan timur Indonesia mulai masuk level moderat atau level tinggi. Pada Senin pukul 11.00 hingga 12.00 waktu Indonesia Barat, BMKG memperkirakan tingkat indeks UV di wilayah Indonesia sangat tinggi hingga ekstrim. Di level itu, indeks UV berkisar 8 hingga 10. Peningkatan suhu ini akan terjadi di seluruh wilayah di Indonesia. Suaca yang panas ini memang seperti tadi disampaikan dan diinformasikan melalui BMKG bahwa kondisi yang saat ini terjadi memang fenomena yang khusus terjadi karena adanya dinamika atmosfer di wilayah Asia yang menyebabkan kondisi cuaca cenderung lebih cerah dan ini yang mengakibatkan suaca panas yang kita rasakan. Dan dari prediksi BMKG sendiri, cuaca ini masih bertahan paling tidak sampai pertanian minggu ini. Berkaitan dengan hal ini, BMKG pun mengimbau masyarakat Indonesia untuk menggunakan tabir surya dan mengurangi waktu terpapar matahari pada pukul 10.00 hingga 16.00. Ada pun rekor dengan suhu tertinggi paling parah dirasakan di Thailand. Pihak berwarang Thailand memperingatkan penduduk di sebagian besar negara termasuk ibu kota Bangkok untuk tidak keluar rumah karena suhu mencapai 54 derajat Celcius menurut Badan Meteorologi Thailand. Saya sangat berpikir. Saya sangat berpikir. Saya sangat berpikir. Saya tidak 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 berpikir. Otoritas berundang juga telah mengimbau warga untuk tetap puas pada terhadap suhu tinggi. Tim Liputan melaporkan.